Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian Kumpulan Penasihat Anak Muda Bakal Ditubuhkan Sya'alam, Kumpulan Penasihat Anak Muda kepada Perdana Menteri Bakal Ditubuhkan sebagai salah satu platform untuk golongan belia menyuarakan pandangan di peringkat akar umbi sekaligus menyumbang kepada perancangan dasar kerajaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Proses pemilihan calon sedang dijalankan dan barisan anak muda yang terpilih untuk menganggutai persatuan berkenaan akan diumumkan dalam tempo terdekat Melalui platform ini, saya berharap lebih ramai belia dapat terlibat secara langsung dalam merangkah strategi pembangunan negara yang menyeluruh katanya dalam perutusan sempena sambutan Hari Belia Negara 2021 pada Sabtu Dalam pada itu juga, Muhyiddin berkata, bagi mencapai agenda pemberkasaan komuniti Kerajaan turut memberikan fokus kepada elemen tanggung jawab sosial dalam pembangunan belia menerusi bidang kesuka relawan Sebagai contoh, penyertaan belia sebagai sukarelawan MyVAC atau Malaysia Vaksin Support Valentis dan sukarelawan rakan muda Sports Bubble Sehingga 3 Mei, seramai 10 ribu orang mendaftarkan diri sebagai sukarelawan Sehubungan itu, beliau berkata penyertaan besar, golongan tersebut merupakan bukti sumbangan mereka untuk membantu masyarakat dan kerajaan dalam usaha Menamatkan wabak COVID-19 dan memulihkan semua ekonomi negara Malaysia Terima kasih karena sudah menonton video ini Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Terima kasih